Selamat pagi saudari-saudara yang terkasih hari ini selasa 29 Agustus 2017 Dalam liturgi gereja kita pada hari ini memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir Saudara-saudari terkasih melihat figur Yohanes Pembaptis Kita bisa sampai pada sebuah pendapat bahwa merenungkan kelahirannya, kehidupannya, dan ajarannya sungguh sangat menginspirasi banyak orang Kelahirannya telah menjadi tanda kebahagiaan membawa pengharapan bagi keluarganya Kehidupannya menjadi tanda kesaksian bagi banyak orang Dan ajarannya juga membuka mata hati banyak orang untuk datang bertobat kembali kepada jalan Allah Jadi kehadiran Yohanes Pembaptis telah menjadi berkat Berkat tetapi bukan untuk semua orang Berkat bagi orang-orang yang sederhana Tetapi sangat disayangkan bahwa kehadirannya dipandang sebagai ancaman bagi orang-orang yang berkuasa Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan terutama pada Injil hari ini ditampilkan seorang Raja Herodes Herodes sungguh sangat membenci Yohanes Pembaptis Tetapi Yohanes Pembaptis tahu bahwa dengan pilihan hidupnya Ia akan hidup di bawah ancaman atau tekanan Hidup Yohanes Pembaptis tidaklah selalu aman Dan kita dengarkan puncaknya pada hari ini Bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya Oleh tindakan kesewenang-wenangan seorang Raja yang bengis Yang kejam dan tidak memiliki hati nurani Yohanes amat disayangkan Nabi yang sangat besar ini mati dengan begitu mudahnya Oleh karena kegejian seorang Raja Nanti Yesus sebagai Nabi dari segala Nabi juga mati Untuk menyempurnakan kematian Yohanes Pembaptis Karena kematian Yesus menembus manusia Yohanes Pembaptis dibunuh karena dia menegur Herodes Menegur tindakannya yang tidak benar Inilah pilihan hidup Yohanes Pembaptis Yaitu menjadi seorang Nabi Dan menjadi seorang Nabi Berarti harus siap sedia Berada di bawah ancaman Di bawah tekanan Saudara-saudari yang terkasih Panggilan kita sebagai orang Kristen Yaitu sebagai Nabi Sebagai Imam dan sebagai Raja Maka salah satunya ialah tugas kenabian Kita dipanggil untuk menjadi suara hati Allah Kita dipanggil untuk menjadi mulut Allah Kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Allah Maukah Anda menjadi mulut Allah Untuk menyatakan apa yang baik Apa yang benar Apa yang berkenan Apa yang suci Apa yang pantas Dan menegur apa yang salah Yang tidak pada tempatnya Kita harus menjadi suara hati Allah Meskipun dengan menjadi seorang Nabi Kita akan hidup di bawah ancaman Tetapi kita ditantang untuk keluar dari diri kita sendiri Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis Kita bisa menjadi Nabi Dengan mempersiapkan diri kita Sesuai dengan kapasitas hidup kita Memang hidup menjadi Nabi Berarti hidup di bawah ancaman Karena membela dan juga mengimani Ajaran yang benar Membela kepentingan Allah Beranikah kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton